Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-38 2024. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan kita berdoa. Dami sejahtera Allah yang merampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita lakukan pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus fasal 9 ayat yang ke-6 demikian tertulis. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuang sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. My point is this, the person who shows sparingly will also reap sparingly. Yang berbahagia lah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema rendungan kita pagi ini, prinsip tentang memberi dengan murah hati. Prinsip tentang memberi dengan murah hati. Dalam nas hari ini Paulus memberikan prinsip tentang memberi dengan murah hati. Antara belakangnya adalah Paulus sedang mengajak jemaat Korintus untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Paulus menggunakan analogi tentang menabur dan menuai untuk menggembarkan prinsip pemberian yang murah hati. Dengan mengatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menuai banyak akan menuai dengan banyak. Paulus ingin menggambarkan prinsip bahwa pemberian dengan murah hati menghasilkan berkat yang melimpah. Saya ulangi, pemberian dengan murah hati akan mendapat berkat yang melimpah. Dalam konteks ini, Paulus ingin mengajak jemaat Korintus untuk memahami bahwa ketika mereka memberikan dengan sukacita dan kemurahan hati, Allah akan memberkati mereka secara berlimpah-limpah. Apa yang hendak kita menemukan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa refleksi bagi kita. Yang pertama, hukum karma spiritual. Prinsip yang digambarkan Paulus mencerminkan hukum spiritual yang lebih puas. Yang lebih dikenal dengan hukum karma spiritual atau hukum panen. Artinya begini, jika kita menuai, menabur, maka akan menuai. Jika kita menabur padi, menuai padi. Jika kita menabur singkong, menuai singkong. Bukan menabur singkong, menuai jagung. Itu salah. Hukum tabur tuai. Sehingga kalau kita menabur kebaikan, akan menabur kebaikan. Tetapi kalau kamu menabur kejahatan, akan menabur kejahatan. Semakin banyak kita menabur kebaikan, maka semakin banyak engkau tabur kebaikan. Berarti pilihlah apakah kita saudara saya menabur kebaikan atau kejahatan. Itu yang pertama, hukum karma spiritual. Yang kedua adalah kemurahan hati. Paulus mencerminkan pentingnya memberi dengan murah hati. Jangan pelit, jangan kikil, jangan kikir. Tetapi memberi dengan murah hati. Memberi bukan berarti kita miskin. Memberi bukan berarti kita akan kehabisan sesuatu daripada diri kita. Memberi berarti kita akan mendapat, mendapat banyak lagi. Ini tidak hanya berlaku untuk pemberian materi. Tetapi juga memberikan kasih, perhatian, waktu, sumber daya lainnya. Yang dapat kita beri kepada orang lain. Itu diberi dengan murah hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap hati yang ikhlas. Jadi memberi harus ikhlas, jangan terpaksa. Memberi jangan untuk pamer, memberi untuk dipuji orang. Tapi dengan ikhlas. Pentingnya bahwa memberian yang berlimpah tidak selalu tentang jumlah nominal. Secara materi. Tetapi juga tentang sikap hati yang ikhlas. Allah memperhatikan motivasi dan sikap hati kita saat kita memberi. Ini yang penting. Jadi apa yang hendak kita menerungkan dari nasi hari ini? Pertama, ingat hukum karma spiritual. Bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Yang kedua, kemuran hati. Berilah dengan murah hati. Dan yang ketiga, berilah dengan sikap hati yang ikhlas. Jangan karena terpaksa. Karena itu, melalui renungan hari ini, kita diajak untuk memberi dengan sukacita, kemurahan hati, dan yakinlah Allah akan memberkati kita berlimpah ruang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firmanmu hari ini, menghasilkan kami memiliki prinsip memberi dengan murah hati. Dengan memberi murah hati, kami akan mendapatkan berkatmu yang berkelimpahan. Terpuji dengan kau Bapak, demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jauh kekesehatan. Horas. Horas. Horas.